Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih bersama dengan AGS channel di kesempatan video kali ini kita akan melakukan penyetekan tanaman durian nah ini teman teman ya ini batang durian yang akan kita setek seperti ini ya yang kita pilih batangnya nah ini tentunya dari pohon durian yang sudah berbuah ya dan kita pilih batang yang sehat dan juga daunnya yang sehat seperti ini ya nah ini batang tidak terlalu besar ya ini kita pilih untuk kita setek karena batang yang seperti ini ini lebih mudah untuk tumbuh akar kalau kita setek ya nah contoh batangnya seperti ini teman teman ya nah dan ini kita juga memiliki hasil setek tanaman durian ataupun batang durian yang sudah tumbuh akar ya nah ini teman teman ya nah ini kelihatan akarnya nah ini keadaan masih kita sungkup nah seperti ini ya nah ini penyetekan kurang lebih selama satu bulan satu bulan lebih ini ya penyetekannya karena ini batang durian ini susah untuk disetek jadi tumbuh akarnya itu agak lama nah cuman ini berhasil tumbuh akar selama satu bulan lebih ya kurang lebih satu bulan setengah ini teman teman berhasil tumbuh akar seperti ini kelihatan ya ini akarnya nah dan ini masih kita sungkup oke ini nanti di pertengahan video ini akan kita buka penyungkupnya dan akan kita lihat akarnya ya oke namun sebelumnya buat teman teman simak terus videonya dan jangan lupa untuk komen like dan subscribe oke langsung aja ya teman teman akan kita lakukan cara penyetekannya nah ini batang yang akan kita olesi dengan obat setek ini harus kita sayat terlebih dahulu nah kita sayat kulitnya seperti ini ya oke setelah seperti ini teman teman seperti biasa ini boleh kita sayat juga secara memanjang ya nah kanan kiri oke dua tempat ya kanan kiri dan ini boleh kita kikis sedikit di bagian kulit luarnya boleh kita kikis ya agar nanti obat perangsang akar itu lebih cepat untuk meresap ya jadi ini harus kita kikis di bagian kulitnya nah setelah seperti ini seperti biasa ya teman teman langsung aja yang sudah kita siapkan adalah obat seteknya nah ini dia yang sudah kita campur dengan air nah ini jenisnya tepung jadi kita penggunaannya harus kita campur lebih dahulu dengan air ya agar bisa merekat nanti ke batang yang kita setek jadi harus kita campur dengan air oke ini kita oleskan hingga merata nah setelah merata seperti ini ini kita biarkan kering kita biarkan kering dulu ya obat seteknya kurang lebih selama 5 menit obat ini akan kering sendiri ya jangan kita jemur ya biar kering kena angin gitu aja oke oke teman temannya kita tunggu dulu kering baru tinggal kita lakukan penanamanya nah sambil menunggu obat setek ini kering mari kita lihat tadi yang sudah berhasil tumbuh akar ya nah ini dia teman teman ya ini kita buka aja penyungkupnya nah ini dia teman teman ya nah ini selama 1 bulan lebih dan ini daunnya rontok dia ya daunnya nah seperti ini nah ini dia teman teman ya nah ini potongan di waktu setek kita seperti ini ya ini kelihatan potongannya oke ini akan kita lihat akarnya ya oke seperti ini dia teman teman nah kelihatan ya ini akarnya cuman ini jangan sempat medianya ini kita bongkar semua ya nanti takutnya akarnya patah dia akan mati karena ini susah ya durian untuk tumbuh akar ya teman teman ya nah seperti ini dia teman teman ya ini bagian akarnya sudah kelihatan seperti ini oke ini adalah tanaman durian yang berhasil kita setek ya selama 1 bulan lebih oke seperti ini dia teman teman ya cuman ini jangan sampai pecah kalau pecah nanti ya kita takut akan patah jadi ini kita kembalikan lagi ya kita masukkan lagi ke botol plastik aduh pelan pelan ya teman teman ya oke ini kita letak dulu ya oke ini akan kita lakukan penanaman yang tadi ya teman teman yang sudah kita olesi dengan obat setek ini sudah kering jadi tinggal kita tanam nah ini teman teman ya yang sudah kita siapkan seperti biasa ini dia untuk pengganti polybagnya kita menggunakan kap plastik seperti ini ya dan ini kap plastik ini tidak perlu dilubangi ya agar media tidak kering jadi tidak usah kita lubangi karena ini nanti tidak kita siram ya sewaktu kita sungkup kita tidak perlu menyiramnya nah ini kita media sebelum kita sungkup ini kita lembabkan ya nah ini terlebih dahulu kita lembabkan dan media yang kita pakai ini adalah sekam padi yang sudah kita bakar dan juga kita campur dengan tanah dan teman teman kalau ada kokopit di rumah lebih bagus juga ya dicampur dengan kokopit oke langsung aja ini kita lakukan penanamanya nah seperti biasa ya teman teman penanamanya oke ini kita tancapkan dan kita isi hingga penuh nah tidak usah terlalu padat ya kita menekannya nanti kalau kita terlalu padat menekannya ini akan susah untuk tumbuh akar jadi harus sekedar aja ya nah seperti ini teman teman ya ini sudah tidak goyang batangnya jadi sudah bisa ya dan ini akan kita sungkup ya seperti biasanya ini kita sungkup oke ini akan kita sungkup oke ya ini sudah kita sungkup ya teman teman ya karena tadi ini batangnya banyak jadi kita menyungkupnya harus menggunakan plastik yang besar ya agar tertutup semua nah ini seperti ini teman teman ya oke ini sudah tertutup dan kita ikat dengan karet ya bawahnya kita ikat dengan karet nah agar lebih enak kita pengikatannya kita menggunakan karet pengikatannya dan ini kita tempatkan di tempat yang teduh ya jangan terkena sinar matahari secara langsung nah tinggal kita menunggu kurang lebih sekitar satu bulan dia akan seperti contoh tadi yang kita punya ya teman teman ya nah seperti ini ini yang sudah berhasil tumbuh akar ya dari tanaman durian hasil setek kita nah seperti ini dia teman teman ya hasil dari akarnya akan kelihatan seperti ini oke ya ini akarnya sudah kelihatan oke buat teman teman inilah tips dari kita ya cara untuk penyertakan tanaman durian dan buat teman teman jika ingin mencobanya seperti di video kita kali ini silahkan ya dan buat teman teman jika ingin tahu obat seteknya apa yang kita gunakan silahkan komen di kolom bawah nanti komennya akan kita balik satu persatu terima kasih buat teman teman sekali lagi telah menyimak videonya sampai ketemu lagi di video kita selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi 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 Warahmatullahi